Ya bangsa ini kan bukan hanya Bung Karno saja, banyak tokoh-tokoh puluhan ratusan bahkan ribuan yang memperjuangkan menuju kepada Indonesia merdeka gitu ya. Nah dan belum tentu pikiran-pikiran itu seperti yang diperas itu menjadi Trisila, menjadi Eka Sila itu adalah pikiran-pikiran yang benar. Mana bisa rumusnya dari lima kemudian tiga menjadi satu, saya kira itu pikiran Bung Karno yang tidak bisa diterima. Ada yang bisa diterima, ada yang bisa. Termasuk Nasakom kan tidak bisa kita terima. Jadi bukan berarti kalau Bung Karno sudah pidato, arti itu menjadi sabda. Tahun 65 juga pidato Bung Karno, dan saya masih ada bukunya, pada ulang tahun PKI, bulan Mei, 23 Mei tahun 1965, pidato Bung Karno di dalam hut PKI itu luar biasa. Judulnya itu adalah Subur, Subur, Suburlah PKI. Terima kasih. Ajuan dari RUHIP ini justru berpotensi bahwa Pancasila ini menjadi alat pemecah belah atau bukan alat berpotensi jadi pintu masuk bagi upaya untuk memecah belah bangsa. Padahal kita tahu bahwa Pancasila itu seperti tadi sudah digambarkan, merupakan sebuah hasil kompromi, sebuah hasil konsensus antara dua golongan, yaitu golongan Islam dan golongan Nasionalis. Dan kita melihat bahwa Pancasila ini sudah sesuatu yang final sebagai dasar negara, sudah dirumuskan oleh para founding fathers kita, tokoh-tokoh bangsa kita melalui sidang BPUPK, dan hasilnya itu yang 18 Agustus tahun 1945. Jadi proses tadi saya segera sudah banyak dibicarakan, tapi dasarnya adalah kompromi. Saya membaca hasil rapat tanggal 17 Juli ya. Itu kan ada dua rapat besar, terutama adalah rapat pada tanggal 14 Juli tahun 1945, itu rapat yang dimulai pada pukul 3 sampai 16.30 yang menentukan dari laporan tentang panitia hukum dasar. Saya punya kebetulan transkripnya, jadi selain ada yang di buku risalah, tapi ini transkrip, saya kira termasuk transkrip yang agak asli juga karena banyak coretan-coretannya. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana perdebatan-perdebatan yang sangat berkualitas, dan di ujung Kim Bagus Adikusumo bisa menerima saran-saran dari para tokoh yang lain, tokoh-tokoh Islam yang lain, termasuk dari Abi Kusno, Cokro, Suyoso. Dan kalau kita lihat, karena ini satu proses yang panjang dan akhirnya sudah bersatu, sudah ada kompromi, kata Abi Kusno, ya ini adalah satu take and give ada, yang penting di luar kita bersatu dulu, kita jangan kelihatan terjadi perpecahan, gitu. Dan akhirnya Kim Bagus Adikusumo menerima di dalam perdebatan, terutama rapat pada tanggal 14 Juli tahun 1945 itu. Intinya adalah, dengan adanya RU Haluan Ideologi Pancasila, akhirnya seperti mau membongkar apa yang menjadi kompromi dan kesepakatan itu. Dan upaya ini menurut saya jelas bertentangan dengan apa yang sudah menjadi agreement sendiri di antara para tokoh-tokoh bangsa, Pancasila ini menjadi sumber dari segala sumber hukum karena merupakan dasar negara, tetapi kok mau diturunkan menjadi undang-undang. Ini saja secara logika sudah tidak masuk. Dari urutan tata urutan perundangan sudah sangat tidak masuk, gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bermasalah di dalam RU ini yang saya kira memang saya sependapat intinya RU ini tidak diperlukan sama sekali. Tidak ada urgensinya sama sekali. Dan harusnya memang dicabut saja. Kemudian akhirnya selalu nanti dipertanyakan bagaimana dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kita ketahui bahwa pasti karena ini adalah usul inisiatif DPR, bukan dari pemerintah, dari DPR itu pasti ada satu fraksi yang mengusulkan. Dari fraksi itu mungkin dari ada anggota. Kemudian melobi fraksi lain. Kemudian akhirnya ini bisa menjadi RUU yang merupakan inisiatif dari DPR. Itu proses politik. Jadi belum tentu juga semua anggota DPR termasuk di dalam fraksi yang ikut di dalam itu bersetuju dengan mendorong ini menjadi RUU yang dibicarakan atau yang dibahas kemudian. Jadi masih jauh dari proses pengambilan keputusan. Tetapi memang dari awal saya kira sudah pantas sekali untuk ditunda. Bahkan bukan hanya ditunda, dicabut, ditarik. Karena belakangan kita ketahui bahwa RUU ini juga sangat berantakan. Menurut saya dari sisi prinsip-prinsip Pancasila itu banyak sekali yang disebutkan itu elementer. Elementer misalnya soal demokrasi politik, demokrasi ekonomi, tidak menyebut juga demokrasi sosial. Jadi banyak hal-hal yang masih bisa diperdebatkan dari RUU ini yang kelihatannya akademis, tapi sebetulnya banyak ngawurnya. Sehingga menurut saya ini, saya menyebutnya ini RUU KW3 lah gitu ya. Sangat layak sekali untuk dicabut dan tidak ada gunanya. Dan menurut saya kita kembalikan saja kepada yang sudah menjadi kesepakatan bersama itu tidak boleh dibongkar. Karena kalau dibongkar ini akan menimbulkan satu pembicaraan baru lagi. Karena kita tahu tidak bisa kita melepaskan diri dari satu perjalanan sejarah. Pernah juga di satu masa di dalam sidang konstituante, ini juga dipersoalkan lagi dan cukup panjang. Dan hingga waktu itu voting tentang apakah kita akan memakai undang-undang dasar berdasarkan tanggal 22 Juni tahun 1945 atau tanggal 18 Agustus tahun 1945 gitu ya. Yang intinya adalah kembali kepada piagam Jakarta atau rumusan tanggal 18 Agustus 1945. Dan waktu itu sudah di voting di konstituante tahun 1959 yang akhirnya berujung pada dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah intinya adalah apakah kita mau membongkar lagi persoalan ini? Ini yang saya kira harus dipertanyakan kepada inisiator-inisator utama dari RUU ini. Kalau ini mau dipersoalkan lagi, tentu akan menimbulkan perpecahan. Apalagi dalam situasi ekonomi seperti sekarang gitu ya. Kita ketahui bahwa kita bukan berada di dalam satu persatuan-kesatuan yang benar-benar utuh dan konkret menjadi negara yang solid sebenarnya. Nah apa yang mengikat kita sebagai bangsa dan negara sekarang ini kan hanya kesamaan-kesamaan historis dan terutama juga Islam yang mengikat kita. Kalau dari sisi yang lain, terutama di bidang ekonomi, di bidang-bidang lain saya kira banyak sekali perbedaan-perbedaan. Karena latar belakang juga berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa take it for granted gitu ya. Sementara Pancasila sendiri, Pancasila saat kita lihat masih bersifat abstrak dalam hal ini. Meskipun nilai-nilainya juga sangat sejalan dengan semua agama saya kira yang ada di Indonesia. Jadi saya melihat memang seharusnya RU ini dicabut. Kemudian kelemahan-kelemahan lain saya kira sudah banyak tadi dipersoalkan. Alasan-alasan yang sifatnya substantif. Kemudian sebagai alasan-alasan yang lain juga saya juga menyampaikan waktu kemarin ini mengenai wacana politik dengan norma yang sudah jadi. Ya pidato Bung Karno itu adalah sebuah wacana politik. Ada yang bisa diterima, ada yang tidak. Karena bangsa ini kan bukan hanya Bung Karno saja. Banyak tokoh-tokoh puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang memperjuangkan menuju kepada Indonesia merdeka gitu ya. Nah dan belum tentu pikiran-pikiran itu seperti yang diperas itu menjadi Trisila menjadi Eka Sila itu adalah pikiran-pikiran yang benar. Mana bisa rumusnya aja dari lima kemudian tiga menjadi satu. Saya kira itu pikiran Bung Karno yang tidak bisa diterima. Ada yang bisa diterima, ada yang bisa. Termasuk Nasakom kan tidak bisa kita terima. Jadi bukan berarti kalau Bung Karno sudah pidato, arti itu menjadi sabda. Tahun 65 juga pidato Bung Karno dan saya masih ada bukunya. Pada ulang tahun PKI, bulan Mei, 23 Mei. Tahun 1965, pidato Bung Karno di dalam hut PKI itu luar biasa. Judulnya itu adalah Subur, Subur, Suburlah PKI. Jadi kalau kita baca pidato itu merinding juga kita lihatnya gitu ya. Nah tetapi kan setiap orang pasti ada kekuatan, ada kelemahan. Saya kira kita tempatkan beliau sebagai proklamator yang tidak bisa tergantikan. Tetapi bukan berarti kemudian ajaran-ajarannya itu secara keseluruhan harus menjadi norma di dalam kehidupan berbangsa. Itu akan menimbulkan masalah. Ya karena dulupun golongan-golongan itu akhirnya mencapai pada satu titik konsensus kompromi yang akhirnya menjadi pajasila. Pada intinya adalah apa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa itu janganlah kemudian kita bongkar lagi dan menimbulkan persoalan baru. Jadi saya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota DPR termasuk yang menolak itu. Dan kalaupun ada misalnya nanti diteruskan saya kira rasanya tidak mungkinlah diteruskan. Kalau diteruskan ya artinya memang itu sedang menguji kesabaran kita gitu ya. Dan saya kira kalau ini diteruskan pasti akan menimbulkan perpecahan yang bisa berakibat fatal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.